Intro Halo, halo, halo teman-teman Kembali lagi bersama aku Kansa Adelia Channel So, di video kali ini Aku mau Review desa Iglo Jadi, rumah Iglo ini Atau rumah S ini Itu update-an kemarin ya Nah, kita udah sampai Tara Tara Sampai jumpa di video selanjutnya Oh ya! Buat yang belum tahu rumah Iglo itu apa Jadi, itu rumah Suku Ekskimo Di Kutub Utara Jadi, rumah Iglo ini Dari bongkahan es Salju yang sudah membeku Nah, biasanya Rumah Iglo ini untuk sementara Jadi, mereka Jadi, mereka tidak lama di sini Biasanya di dalam rumah Iglo ini Tidak ada apa-apa Cuma ada tempat tidur Sama perapian Oke, kita langsung aja review Nah, kita langsung review Nah, kita langsung review dari bagian sini Jadi, di bagian sini ada kolam yang airnya udah membeku Terus, foto Arani ini Batu-batu ya Di depan dan di belakang rumah Iglo Aku kasih pohon-pohon Biar kelihatan penuh Soalnya, rumah Iglonya cuma ada lima Keluarnya ini Aku kasih tanaman Terus Terus, di sebelah sini ada bench Dan di sebelah sini ada api Oke, sekarang kita masuk ke rumah Iglonya Jadi, ini ada bench Dari kayu Terus, di sebelah sini itu bawahnya itu es Dan atasnya dikasih kayu lagi Jadi, bisa jadi meja Nah, di atasnya ada lampu Terus, di sebelah sini ada tanaman Dan di sebelah sini ada perapian Maaf ya, teman-teman Apinya kebesaran nembus meja Terus, di atasnya ada wall lamp Dan di sebelah sini ada tanaman lagi Terus, ada tempat tidur yang di bawahnya dikasih balok kayu Di sebelah sini ada kayu yang bisa difusikan jadi karpet Oh ya, teman-teman Sebenarnya aku itu ragu mau ngasih api Soalnya kan ini di dalam es gitu ya Nanti takutnya mencair Terus, aku lihat Youtube Ternyata bisa Kasih perapian kayak gini Dan ini ruangannya untuk dua orang aja ya Oke, lanjut ke kamar yang kedua Oh ya, lengkungan ini ditambahin sendiri ya Dari tube Aslinya nggak ada lengkungan kayak gini Nah, ini kita lihat ya Nah, kelihatan kan bedanya Oke, kita hapus lagi Oke, lanjut Di depannya masih sama Di sebelah sini ada perapian Terus, ada bench Dan juga ada tanaman Ayo kita masuk Nah, bedanya tuh dari isinya ya teman-teman Kita ke sebelah sini dulu Di sebelah sini tuh ada perapian Sama seperti yang tadi Terus, di atasnya ada wall lamp Ada tanaman Di sini ada tempat tidur Dan di bawahnya ada balok kayu Dan ini tempat tidurnya ada tiga ya Di sebelah sini ada tanaman Dan di sebelah sini tuh ada kayu-kayu besar Bisa difungsikan untuk meja Dan di atasnya ada wall lamp Di sebelah sini ada kayu Yang bisa difungsikan jadi karpet kayak tadi Oke, lanjut ke rumah iglo ketiga Di sebelah sini ada tanaman Terus ada bench Dan juga perapian Taraaa Masih sama, di sebelah sini ada perapian Terus, di sebelah sini ada tanaman Terus ada bench kayu Ada tanaman lagi Dan ada tempat tidur Yang di bawahnya ada balok kayu Nah, di sini tuh gak ada mejanya ya teman-teman Ini bukan karena lupa Tapi emang sengaja Di sebelah sini juga Tadi ada kayu yang bisa difungsikan jadi karpet Oke, lanjut ke rumah iglo keempat Nah, depannya sama semua ya Nah, kita ke sebelah sini dulu Di sebelah sini ada seperti tadi Kayu yang bisa difungsikan untuk jadi meja Terus, di sebelah sini ada wall lamp dan tanaman Dan di sebelah sini ada bench Kayu dan tempat perapian Di atas tempat perapian juga ada wall lamp Terus ada tanaman Dan di sebelah sini ada tempat tidur Yang di bawahnya ada balok kayu Oh iya Ini kasurnya cuma ada satu ya Oke, lanjut ke rumah iglo yang kelima Atau rumah iglo yang terakhir Nah, ini dia rumah iglo yang terakhir Jadi di sebelah sini ada perapian Terus ada wall lamp Lalu di sebelah sini ada bench Terus ada tanaman Ada tempat tidur Di sebelah situ juga ada wall lamp lagi Terus ada tanaman Dan ada meja lagi Di sebelah sini ada zabuton Lalu ada karpet Nah, segitu aja sih teman-teman Maaf ya kalau isinya sederhana banget Karena aku menyesuaikan sama iglo aslinya Nah, sampai segini dulu teman-teman Video aku kali ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe